Intro Taukah kamu? Pada tahun ini, Indeks Perilaku Antikorupsi Masyarakat Indonesia meningkat dari 3,59 pada tahun 2015 menjadi 3,71 pada tahun 2017. Nilai indeks yang semakin meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin berperlaku antikorupsi. Apa sih IPAK itu? IPAK adalah indeks yang dihasilkan melalui survei perilaku antikorupsi yang bertujuan mengukur tingkat permissivitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi. Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat yang termasuk tindakan korupsi skala kecil. Dengan kata lain, survei perilaku antikorupsi tidak mengukur korupsi skala besar. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Ayo, selalu terapkan perilaku antikorupsi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan sekecil apapun. Karena yang besar berawal dari yang kecil. Berani jujur, hebat!